Nikita Mirzani baru-baru ini kembali datang dengan kontroversinya. Ia secara mengejutkan, Nikita Mirzani mengaku mengalami kekerasan mental dan fisik dari Rizky Irmansyah yang merupakan kekasihnya. Meski ada yang mempercayai pernyataan Nikita Mirzani, namun ada pula yang menganggap apa yang disampaikan Nikita Mirzani tidak benar dan dilebih-lebihkan. Tengku Zanzabela, salah satu publik figur yang pernah berseteru dengan Nikita Mirzani, mengaku tak percaya dengan apa yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani. Sebelumnya, Tengku Zanzabela juga turut memberikan komentar sarkasnya terkait permasalahan Nikita Mirzani dengan Loli dan juga Fadel Bajide. Bahkan dengan lantang, Tengku Zanzabela menguliti rekam jejak Nikita Mirzani yang kerap menuaikan huru hara. Dan untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 komentar sarkas Tengku Zanzabela kepada Nikita Mirzani versi Cumi Top 5. Postingan Instagram Nikita Mirzani yang dilengkapi dengan caption yang menyebutkan bahwa dirinya mengalami kekerasan mental dan fisik dari sosok RI yang diduga Rizky Irmansyah kini menjadi sorotan publik. Tengku Zanzabela, seorang istri perwira polisi berpangkat komisaris besar AKBP-1 Nengah Adiputra yang juga pernah berseteru dengan Nikita Mirzani pada beberapa waktu lalu, baru-baru ini memberikan komentar pedasnya dan menyebut bahwa Nikita Mirzani mengada-ngada. Dengan penuh keyakinan, Tengku Zanzabela menilai bahwa Rizky Irmansyah tidak akan berani melakukan kekerasan yang disebutkan oleh Nikita Mirzani. Terlebih, banyak nama yang harus dijaga. Mengingat, Rizky Irmansyah merupakan seks free calon presiden Prabowo Subianto. Hari ini, isu yang sangat terbredar adalah NM menulis di akun media sosialnya mendapatkan tekanan atau kekerasan secara mental dan fisik. Gue nggak ngerti juga maksud dia apa, tetapi kalau kita lihat dari jejak rekamnya, yang lebih sering mukulin mantan itu adalah dia, si NM. Gue nggak pernah berpikir kalau RI itu akan melakukan ketololan dengan mencari masalah dengan NM. Yang notabene di sekitarnya Rizky itu sudah tahu semua. Kalau si wanita Amazon ini emang bukan cuma wanita Amazon ya, tapi huru-hara sekali ya. Dan NM ini kan yang memang sering selalu membuka aib para mantan. Jangan kan mantannya, anaknya sendiri pun aibnya dibuka kan. Dengan alibi-alibi dia sekarang katanya, kalian harus hati-hati benar-benar itu menyimak status gue. Lu bicara mental, keseratan mental. Tapi lu sendiri adalah orang yang paling seringkali membuat mental orang rusak. Bukan hanya mental mantan lu, warganet, anak lu sendiri gitu loh ya. Jadi menurut gue bagus sekali kalau si RI ini justru meninggalkan dia. Karena hati-hati loh, aibnya kebongkar dan dicari-cari, diada-adakan gitu ya. Dia kan Ratu Fitnah Indonesia ya. Apalagi si RI ini kan harus menjaga nama baik Bapak PS ya. Hati-hati banget sih. Menurut gue bagus deh kalau misalnya mas RI ini memang sadar gitu loh ya. Gue tidak percaya dengan ucapan NM dan gue cenderung mendukung RI. Kenapa saya membelah mas Rizky? Iya, gue lebih suka sama dia daripada sama Nick Mir. Karena dia adalah orang yang lebih rasional, orang yang lebih bermartabat. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena dia adalah sekpri dari orang hebat di Indonesia. Sebelum sama Nick Mir, mas Rizky itu tidak pernah terjerat apapun. Tidak pernah berkasus, mukul orang lah, ini, itulah, dijelek-jelekkan, enggak. Memang lihat aja, siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mir ini pasti bermasalah. Sudah pasti bermasalah. Dan sudah pasti dijelek-jelekkan. Dia sendiri yang baik di dunia ini. Kalian berpikir, pakai logika saja, pakai akal saja. Terus dia bilang, ada kekerasan. Ketika ditanya kekerasannya apa, ada bukti apa enggak, nangis. Seolah-olah kayak diapain gitu loh. Tidak hanya mengomentari terkait permasalahan Nikita Mirzani dan Rizky Irmansyah. Sebelumnya, Tengku Zanzabela juga pernah mengomentari terkait permasalahan Nikita Mirzani dan putri sulungnya Loli dan juga Fadel Bajideh. Dengan lantang, Tengku Zanzabela menyebut bahwa Nikita Mirzani memang kerap menyebut atau memanggil seseorang yang tidak ia sukai dengan panggilan penghinaan. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani menyebut Fadel Bajideh dengan sebutan tukang semir. Bahkan, saat berseteru dengan Tengku Zanzabela, Nikita Mirzani juga menyebut seterunya itu dengan sebutan sapi gelonggongan. Ya, hal tersebut diungkap langsung oleh Tengku Zanzabela yang merasa pernah ditindak oleh Nikita Mirzani. Karena mereka sendiri yang mempambisnya, ya, untuk di reaction siapapun, pro ataupun kontra, ya. Di podcastnya Densu, ada NM dan Fadel, ya, di sesi yang berbeda. Di sini bukan karena gue ngebelain Fadel, ya, tapi gue di sini dalam konteks kemanusiaan. Lu sebesar apapun masalah lu dengan orang, atau lu boleh bermasalah dengan orang-orang seperti biasanya, ya, NM kan begitu. Tapi, kenapa lu harus selalu menyebut orang dengan panggilan-panggilan penghinaan? Ya kan, seperti dulu dia tuh manggil gue sapi gelonggongan. Abis itu dia panggil Fadel Kang Semir. Lalu dia giring lagi opini bahwasannya Fadel itu adalah mantan api. Hei, jangan lupakan sejarah, kalau anda pun pernah dipenjara selama 2 bulan. Cek story IG gue, disitu juga gue sertakan hasil dari pelaporan yang dahulu. Kalau lu punya masalah dengan anak lu, silahkan, beresin, gak usah menghina-hina anak orang. Atau lu menghina-hina semua orang yang ada di circle anak lu. Orang yang nolong, yang melumpangi anak lu, semua lu serang. Ya kan? Orang yang memberikan anak lu rejeki, yang mengendor, semua lu serang. Artinya lu mematikan karir anak lu di sini. Tapi gue tidak fokus di sana. Gue fokusnya adalah kenapa lu harus menghina orang lain di situ sih. Kalau menurut gue Fadel itu adalah yang berprestasi. Prestasi itu kan tidak melulu harus sesuai dengan pencapaian lu. Orang lain menjadi dancer, menjadi penyanyi, itu profesi yang bagus menurut gue. Dan dia berprestasi di sana. Umpamanya nih, Fadel tidak deket dengan Loli. Dia pasti banyak banget penggemarnya yang suka banget dengan dansenya. Dan beberapa kali juga gue ikutin, dia dapat penghargaan juga ya. Dan bukan baru-baru gitu. Jadi emang kalau bermasalah dengan dia, orang itu memang ditindas, direndahkan sekeluarga, semarga, seapapun itu. Seakan tidak ada takutnya dengan Nikita Mirzani, Tengku Zanzabela juga secara belak-belakan menguliti rekam jejak Nikita Mirzani yang memiliki banyak permasalahan dengan sesama rekan artis. Tengku Zanzabela mengungkap bahwa Nikita Mirzani memiliki banyak laporan di Polda. Selain itu, Tengku Zanzabela juga kembali mengingatkan bahwa Nikita Mirzani juga pernah masuk penjara selama dua bulan atas kasus yang menimpanya kala itu. Kalau kalian ngebawa-bawa masa lalunya orang, padahal jauh dari si Fadel bermasalah itu, NM itu memang orang yang bermasalah dan terbukti. Laporannya aja banyak banget di Polda. Kalaupun akhirnya laporannya tidak ada yang gol semua, ya at least dia pernah di penjara dua bulan. Gue tahu benar kenapa dia bisa bebas. Lalu gimana kalau dari sisi kebalikannya, malah orang berpikir untuk mempersunting anaknya karena background dari ibunya. Gimana? Hah? Emang gak kurang-kurang? Buka baju di mall? Belum lagi yang lain? Ya, kalian tinggal cek di Google saja. Jadi maksud gue, kalian tuh lebih objektif gitu loh. Terus kalau dikaitkan dengan yang bermarga sama, lalu membunuh. Gue gak yakin itu keluarganya dan gue cari informasi, itu bukan keluarganya. Kadang gue nih tengku nih, tengku Zanzabela dengan tengku Firman Shah. Kita sama-sama tengku, tapi kita gak keluarga. Gitu loh maksud gue. Gunakanlah akal di setiap komentar gitu loh. Tengku Zanzabela juga membalas komentar dari salah satu netizen yang menyinggung soal Nikita Mirzani yang memiliki kuasa lantaran kaya raya. Dengan tegas, Tengku Zanzabela menyebut bahwa etitude atau sikap Nikita Mirzani maupun fansnya sangat anjlok. Lantaran mengukur kekayaan sebagai tingkat kebebasan dalam menghina orang lain. Oh jadi patokannya itu hanya kaya raya. Lalu setelah dia kaya raya, boleh etitudenya itu anjlok. Kaya raya dengan cara-cara yang gak benar, terlanjang di mal dan lain-lain ya seperti yang kita lihat sendiri di Google ya. Menghina orang, nyampur hidup orang. Boleh, asal kaya raya gitu ya. Oh kayak ginilah kualitas dari fansnya Nikita Mirzani. Serupa dengan idolanya ya. Giliran kita kritisi, dia bilang, Bansos lu ikut campur, tapi kalau idolanya yang mencaci, maki orang lain, menghina ya kan. Baru kalian katakan dia selalu benar hanya karena kaya raya. Oke, pantas lah kalau kalian selalu dihina dia sebagai sobat Bansos atau duafa. Menilai bahwa Nikita Mirzani kerap mengungkapkan pernyataan yang hoax, Tengku Zanzabela akhirnya memberikan bukti bahwa orang yang dihinanya memiliki prestasi. Tidak seperti Nikita Mirzani yang kerap mengungkapkan pernyataan yang hoax. Wow, Nikmir ngikutin calon menantunya joget-joget. Ya, komentar sarkas yang diberikan oleh Tengku Zanzabela ke Nikita Mirzani tentu menjadi sorotan publik. Pasalnya, Tengku Zanzabela merupakan salah satu publik figur yang dengan lantang berani mengomentari Nikita Mirzani dengan menguliti rekam jejak Nikita Mirzani. Menepis ucapannya NM yang selalu hoax ya. Mungkin dari 10 perkataannya hanya ada setengah ya. Jadi bukan satu tapi setengah yang benar gitu. Faktanya yang dia katakan Kang Semir adalah orang yang cukup berprestasi karena pernah lolos di ajang pencarian bakar. Indonesia buat talent. Bahkan Fadel itu udah satu frame dengan orang-orang hebat, orang-orang besar ya. Salah satunya dari Sumargo dan Reza Arab. Kalau dia bilang anaknya tidak pantas dengan Fadel dan lain-lain, sepertinya menurut gue nggak begitu juga kali ya. Anak itu juga masih 19 tahun, tuh si Fadel. Masih banyak perjalanannya menuju sukses. Dan dia adalah dancer yang berprestasi. Gue bicara di konteks prestasi ya. Karena dia kan menghina profesi dancer dan mengatakannya sebagai tukang semir yang miskin. Sampai diludahin tuh begitu. Kalau kita lihat lagi, umur 19 tahun, Nikita Mirzani bukan siapa-siapa, bahkan dia juga mengikuti ajang Take Me Out dan lain-lain hingga dia eksis sampai sekarang. Begitu pemirsa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.